Nah ini nih, ini websitenya namanya Codewars Jadi Codewars ini mirip hacker rank gitu Jadi kita bisa ngerjain latihan-latihan logic Latihan-latihan logic yang namanya kata Jadi ini kayaknya diambil dari bela diri Jepang ya Atau taekwondo atau apa gitu Eh taekwondo mah Korea atau Jepang Gak tau lah Nah jadi ada yang namanya Q Nah Q ini point Jadi kalau misalkan kita klik kata nih ya Nah nanti ada difficulty nya Dari mulai 8Q sampai 1Q 8Q itu yang paling gampang, paling easy 1Q itu susah banget Saya pernah berhasil paling susah ngerjain yang 4Q Itu juga saya pilih banget soalnya ya Susah, kadang-kadang yang 8 aja Saya kegocek gitu Coba ya kita lihat ya Kita nyobain yang paling gampang dulu Nanti kalian lihat dari soalnya Kalau kalian udah milih Itu bisa pilih mau kalian ngerjain pake bahasa apa Gitu, ada yang pake javascript Saya biasanya sih pake javascript Ada yang bisa pake php Python, ruby Ini apa nih Skala Gak tau skala apa Type script, java Haskell Haskell apa Haskell Groovy Goleng C-sharp Coffee script 8 aja 8 ya Nanti kalau 7 6 ke sana Nanti keliatan nih saya Ngaco Nih kemarin saya cuman ngerjain 2 ini aja Ngerjain 2 ini aja Agak bingung Coba kita lihat yang ini Hello name or world Ini 8Q Paling gampang Harusnya sih kalian bisa Nah katanya soal-soal ini Itu dibikinnya sama komunitas ini juga Jadi Bikin soal Disubmit Nanti direview Sama yang jagoan-jagoannya Kalau udah oke Baru dilempar Jadi katanya Jadi si challenge-nya Nah keren ya Kalau misalkan kita udah berhasil ngerjain Itu kita bisa lihat Solusi dari orang lain Nah itu kan Solusinya Ajaib-ajaib semua Ya kita coba yang ini Hello name or world Nih lihat Dia bisa ngerjain pake Macem-macem ya Kita pake javascript aja Ngerjainnya bisa langsung di Webnya Saya biasanya ngerjain dulu sendiri Di Visual Studio Code Abis itu baru copyin kesini Tidak pede kalau langsung Define a method Katanya ya Atau bikin Bikin function lah ya Namanya hello Yang mengembalikan nilai String hello name Untuk sebuah nama tertentu Atau Tulisannya hello world Kalau Namanya gak dikasih Di Functionnya Oke Kayaknya Kayaknya bisa deh Kayaknya kita bisa ini Dengan asumsi Nama itu adalah String Nah Biasanya gini-gininya nih Yang susah Dan cek juga Kalau user Ada tipe Benar Untuk mengembalikan nama Dengan Huruf Dep Pan Huruf kapita Jadi Kalau misalkan Parameternya John Huruf kecil semua Ngembalinya gini Kalau parameternya gini Tulisannya Tulisan alay ya A L C Nya berakang besar gitu Dikembalinya harus rapih Begini Ini tuh Contoh hasilnya ya Kalau kosong Tampilinnya Hello world Kalau string kosong Jangan hello kosong Tapi hello world juga Oke Bisa lah ya Kita cobain ya Nah cara ngerjainnya Kalian bisa klik Train Nah nanti bisa kerjain disini Bisa langsung ngerjain disini Atau Kita pake visual studio code Ya cobain lah disini dulu ya Karena kalau ngerjain disini Langsung dihitung waktunya Nanti juga selain Ada poin karena Cara ngerjain kita gimana Ada poin Berapa lama waktu yang dikerjain Halo resi Thank you Udah mampir Wah ini diliatin resi nih 8 kayaknya kita bisa nih ya 8Q 8Q Gimana caranya supaya Nampilin hello world Berarti kan ini kondisi ya Jadi kalau misalkan kita masukin Hello name Atau kita bikinnya di visual studio code aja deh Coba kita kasih code Kita bikin dulu Di desktop Oke Kita buka code Don't save Lihat Ini Kadang-kadang sih Soal tambahannya itu yang bikin Kita ngerjainnya Simple aja lah ya Pake index html Sama Javascript ya Yo Terus apalagi Script Gitu kali Waduh baru bangun Ini pake pc saya sekarang Susah banget register Dimana Ismi Di Code Warsnya Atau Di Twitch Kita hubungkan dulu ya Si javascriptnya Oke Tadi functionnya apa namanya Function hello ya Gini Silahkan Kalau misalkan ada yang mau nyoba juga Jadi kan Return Hello gitu kan Kita bisa pake ini deh Pake string template Jadi Gini kali ya Bisa ya Akan simple nya gini Kalau misalkan kita Console Hello Gini Oke Oh di Twitch nya ya Hmm Kenapa ya Susahnya gimana Ada Ada Errornya Atau Kayak gimana Coba kita lihat hasilnya dulu ya Tim Windows Iya nih Saya nyobain ya Resi Saya gak tau kenapa Di Mac Dengan Settingan OBS yang sama Saya kan pake OBS Nyobain Pake streamlet Nyobain Streamingnya gak lancar Gatau gara-gara OS nya Gatau gara-gara Koneksi internet Tapi setiap saya pake Mac Itu Selalu gak stabil Ya muncul ya Kayaknya Permintaan pertamanya Aman gitu Jadi kalau misalkan Kita kasih Parameternya nama Keluar tuh Hello Nama Tapi kalau kosong Berarti kan kita pake If Ini if Kalau kosong tuh Gini Bisa ya Kalau nama gak ada isinya Kita return Hello World Gitu kali ya Bisa gak Kita cobain Kalau kosong Kalau nama gak ada isinya Tampilin Hello World Tapi kalau ada Tampilin namanya Tuh Bener kan Udah bisa tuh Dua tuh Tesnya Berhasil Ini bisa Ini bisa Tapi belum uppercase ya Oke Sekarang kalau string kosong Kalau saya kasih disininya String kosong Gimana Kalau saya kasih stringnya kosong Harusnya Hello World Tapi yang keluar Eh bener ya Hello World juga Oh Berarti string kosong itu Kalau di javascript Nilainya False Kalau gak salah Kalau di php ini Nilainya true Bener gak Racing gak pake streamlapse Oh Seb Pindah ke streamlapse Salah satu alasannya Cuman Dia bisa Snap to grid Sama Control Z Itu aja Soalnya kadang-kadang Ngatur posisinya Setengah mati Terus Gak bisa balik lagi Ke posisi sebelumnya Ya betul Jadi memang Si streamlapse obs itu Pakainya obs juga Jadi harusnya Obs itu lebih lancar ya Bener-bener Ini cuman anehnya Begitu ganti os Dengan settingan yang sama Streamnya nge-lag Kayaknya memang Hardware-nya kali Oke Ini udah berhasil ya Cuman Tinggal kita Ganti huruf besar Jadi kalau saya tulisnya gini Tampilnya tetap sama Tuh Pengennya dia Jadi huruf besar di depannya Gimana coba caranya Kalau gak salah Di javascript itu Ada Itu uppercase Ada ya Jadi kita bisa pakai Membuat tulisan menjadi Huruf Kapital Eh Kalau uppercase mah Ini semua ya Uruf besar semua Apa dong namanya Capitalize Waduh Gak ada Harus manual Dia setup streaming Dari komputer Windows Oke Terus ambil screen Macbook Pake capture card Ya betul Saya juga kemarin nyobain gitu Jadi saya pake Elgato Ngambil dari Macbook Bisa juga ya Cuman Jadinya Agak ribet gitu Setup dual screennya Ya tapi itu juga bisa tuh Ya ternyata Enakan dari Windows Bener Setuju Setuju Wait 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 Sebentar Ini Capitalize nya Pake function tuh Ini ngerjain yang Ini loh 8Q loh Yang paling gampang Ini tetep aja Harus Googling Jadi kita harus Ubah String nya Jadi ini tuh Ada sebuah function Namanya char Add Dia ngambil Karakter pertama Ini ya Indeks ke 0 Menjadi huruf besar Gini ya Terus Sisanya Jadi huruf kecil Kita coba Kita coba Copy aja Hello Terus Kalau ini bisa pake Concade kali ya Gini Nama Bisa gak Eh kok pake Titik Pake plus Eh gak bisa Salah Kenapa gak bisa Kenapa gak bisa Name Name Itu uppercase Digabung lagi Dengan names Kenapa ya Gak mau ya S nya jadi gede gak Oh Iya S nya jadi gede Cuman belakangnya Enggak Berarti harusnya Kasih tool Lowercase Gitu belakangnya Waduh pake Regex Bisa gak Gimana cara ngecilin Yang belakangnya Ya harusnya Waduh Soalnya ini Kalau ini kita kumpulin Kita coba kumpulin Kita simpen disini Eh mana tadi Kita simpen disini Eh salah Ini kalau kita tes Hello John tuh Salah Harusnya Huruf kecil belakangnya Ditambah Jadi belakangnya Belum Karena dia minta Belakangnya jadi huruf kecil Gimana caranya Coba kita liat lagi Ini bisa sih Pake kayak gini tuh Jadi Kalau ini dia pake looping Kita looping semua karakternya Bisa juga Kita looping dari awal Yang karakter pertama Kita jadikan Sebagai To uppercase Terus ditambah Yang belakangnya Jadi Huruf kecil Substring 1 Oh ini Kalau ini sama sih Kayak tadi Coba kita cari ya Capitalize First letter Atau cobain dulu deh Kita Yang ini bisa gak Oh jangan Ini coba Ngerjain baru Satu aja udah Bingung Two uppercase Two uppercase Two capitalize Dia pake Tuh Dia pake ini tuh Trim Lowercase 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 replace Waduh Liat nih Ini pake Regex Keliatannya gampang ya Soalnya keliatannya gampang Tapi ternyata Harus pake Regex Ini baru satu Coba kita kasih Kita coba liat disini Replace Ini saya yakin ada yang gampangnya sih Atau ini kita coba kopikan dulu Kesini Kesini Kita liat hasilnya Baris lima Aduh Salah Ini name Jadi di trim Ubah jadi huruf kecil Cari yang pertamanya Bikin jadi huruf besar Oke Tuh Aman Kalau kita ganti jadi Banyak huruf besarnya Kita liat Tuh Aman Dia ini Termasuk juga spasi ya Jadi kalau disininya ada Gini Maka dia akan ganti G nya jadi huruf besar Tuh Sisanya huruf kecil Oke Kayaknya Kayaknya Ini udah oke sih Coba kita kumpulkan Ya Kalau sudah Yakin Kita bisa tes Klik tes Nah Lo salah Halo John Halo Semangat-semangat Ini Soal Dengan Level terendah Yang salah yang mana ya When given John Expected Wait Harusnya apa sih Bener kan Kalau masukin John Oh Tanda serunya Gak ada Harus tambahin Tanda seru lagi ya Gini Eh Pakai Gitu ya Huh Tanda seru lagi ya Tanda seru lagi ya Tanda seru lagi ya Eh Hello John Kenapa ada itunya? Apa ini? Harusnya nggak pakai ini Shift Alt-Titik Shift Define Ini kalau nggak ada Oh ini ada disini Oh harus pakai kurung Gini Ditambah Gini Oh harusnya bener Ya begitulah Kalau modding live tuh begini Tes Ini saya nggak tahu salahnya di sebelah mana Dia bukan string apa ya To string Type of String betul Tapi kenapa dia salah? When given John Expected hello John Instead God Lihat ini Sama ini Oh koma ya ampun Aduh Koma doang Halo koma ya ampun Koma disini Hijau Tuh Ya ini Ngerjain baru satu soal Coba kita kumpulin Tadi buat ngetes doang ya Kalau mau ngumpulin Kalian boleh klik attempt Tuh beres semua tesnya Pass Lalu kita submit Sudah Walaupun tadi ininya nyontek ya Kalau bikin sendiri Agak pusing juga Nah Kalau udah beres Nanti Kita bisa lihat solusi-solusi Dari Orang lain Yang udah nge-submit Tuh Ada yang Pakai cara-cara keren lah Nah Kalau ini kembalikan punya kita tadi Kalau tadi kan saya not true Kalau ini Kalau true Ambil Uh ada cara yang Saya pakai substring Ambil substring Di karakter yang pertama Bikin dia huruf besar Ambil substring sisanya Wah keren Nggak pakai looping ini Ubah jadi huruf kecil Selain itu Hello world Wah mantap Tuh Jadi ini buat ngelatih Logika ya Walaupun satu aja Dan yang paling gampang Lumayan nih Udah bikin keriting Oke Jadi mungkin itu Nanti yang akan Kita coba lakukan Kalau live streaming coding ya Kita coba selesaiin Free code cam Terus Kita bakalan Coba code wars Hari ini satu soal dulu 11.30 12.30 Thank you ya Buat temen-temen yang udah Nonton Sorry tadi Rada-rada Ngaco tuh Apa namanya Ngerjain soalnya Next time Kita harus lebih siap lagi Ngerjain